Dan Anda langsung ke Benz ya? Oh iya, saya langsung lari, saya peluk pemain lain dan saya peluk pelatih Halo, 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 Jack Mania dimanapun Anda berada Kita berjumpa kembali dalam Youtube channel Presi Jajaka Dan kali ini kita sama-sama akan mengomentari Jalanin pertandingan dari Patai Puncak Patai Vinal dari Pian Indonesia 2018-2019 Yang mempertemukan dua tim papan atas Yaitu Presi Jajakarta dan juga PSM Makassar Dan kali ini bersama saya Rendita Naya Dan tentu saja yang sudah dihasilkan ada Bung Sahar Ginanjar Bung Sahar, apa kabar Bung Sahar? Baik Bung Rendi Bung Sahar, kita langsung saja melihat di mana pertandingan sudah mau dimulai Kalau kita melihat dari squad light up starting 11 dari Presi Jajakarta Di moment final ini kita melihat ada Sahar Ginanjar di moment saharawan sana Dan juga di belakang ada Maman dan juga Tony Cucito Sebagai center back Bagaimana Anda melihat squad dari line up starting dari Presi Jajakarta? Ya Bung, di sini posisi dua center back ini Bisa dibilang Tony memiliki posisi bermacam-macam ya Dia bisa bermain di pullback, bisa main di wingback Dan dia bisa main di gelandang Jadi tidak terlalu merepotkan buat pelatih Presi Jajakarta ya Untuk menetapkan dia di posisi mana Dan kalau kita melihat juga di line depan Coach Julio Banuelos tetap mengadalkan Marco Simic, Rico dan juga Novi di Trisula depan Ya itu memang posisi idealis Presi Jajakarta dari tahun kemarin ya Jadi memang suplai bola yang dimana dibutuhkan Marco Simic bisa tercipta dari dua wing tersebut ya Dan pertandingan ini dipimpin oleh Wasit Uduwipu Perdanaan Ini dia kick-off pertama Presi Jajakarta PSM Makassar Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan Kita lihat kick-off langsung di awal dari PSM Makassar Dan ini serangan datang dari Persi Jakarta Pertandingan Riko 5 juta Pasti Riko disana Dan Rohit dia Oh Rohit Chan disana Kita lihat ada peluang yang sangat emas dari Rohit Chan Bung Sar Ya disini bisa lihat ya Ada Bruno Matos dia akselerasi sendiri Dia bisa kasih umpan silang terhadap Sandi tadi ya Tapi harusnya lebih baik tadi tidak usah dioper lagi Bisa Sandi memaksimalkan peluang yang dia punya Antara Sandi atau Nofri tadi ya Sandi apa Nofri ya Ada Riko dan juga Riko memberikan kepada Rohit Oh Nofri ya Nofri ya disitu ya nomor 11 ya Kita lihat sebenarnya juga Rohit ada diganggu disana ya Ya itu bisa pelanggaran ya Karena posisi kaki dia dihadang sama kaki lawan ya Kondisi bola sudah lepas dari kaki ya Iya betul Kembali kali ini Karena ada Maman kita lihat sebuah akselerasi yang sangat baik Dari dikelilingi belakang Sebuah peluang tekanan-tekan Sebuah terdak langsung Masih bisa diantisipasi oleh keeper dari PSM Makassar Dan lagi-lagi Rohit Chan Menjadi salah satu faktor penting di linti tengah persija Ya Rohit Chan disini memang posisinya sebagai gelandang serang Dimana dia tidak terlalu banyak menyuplai bola terhadap striker Jadi tugasnya bila striker dia ditutup Pergerakannya maka dia yang bisa akselerasi ke dalam kotak penalti Sementara ini peluang dari Umpan Ada bule ya Rehazial di Rehaziusa Dan lihat heading dari seorang Marco masih melebar Sayang sekali ya Lalu Umpannya juga sudah memanjangkan ya Masih ya free ya Bisa melakukan headingnya mungkin bukan posisi yang tepat Oh kita lihat pertandingan berlanjut serangan datang dari PSM Makassar Sisi sebelah kiri Sebuah tekanan bisa diantisipasi dengan cukup baik oleh Sahar Ginan Jan Oh saya sendiri ya Oke baiklah Dan kembali kita lihat langsung menuju ke babak kedua Dimana sudah bertukar posisi gaung tentu saja Dan sekali ini peluang dan lagi-lagi sebuah save brilian Dari seorang Sahar Ginan Jan Bagaimana nih Sahar perasaan ketika melakukan save yang penting di saat genting Saya cuma melihat dimana seorang guy junior ya Lepas dari pengawalan Maman Dan disini Maman hampir tidak bisa mengantisipasinya Jadi pas bola lewat dia saya langsung untuk menutup ke depannya Maju ya Dan kali ini sebuah empat dari corner kick dan tendangan Oh gool Kita lihat sebuah momen yang dimanfaatkan oleh Ryuji Utomo Yang datang dari sebuah set piece corner kick Yang sangat bisa dimanfaatkan menjadikan persija Jakarta unggul 1-0 Atau PSM Makassar Bagaimana melihat proses golnya ini Sahar? Disini saya lihat ada sedikit kelengahan penjagaan dari pemain PSM Dimana harusnya di setiap corner itu setiap pemain yang tinggi lebih dijaga lebih ketat Dan mereka terlalu tertuju kepada Marco Simic ya Kita tahu setiap bola yang terumpan lambung pasti disitu ada Marco Simic Tapi mereka tidak melihat pergerakan disitu ada Ryuji Dan gol ini tercipta di akhir-akhir babak kedua ya Kalau saya tidak salah memang tidak banyak waktu dibiliki PSM ketika setelah gol dari Ryuji ini Dan kita patuh matrivasi bahwa memang tekanan diberikan oleh persija Jakarta Kita lihat tidak kena lelah dan Ryuji akhirnya memanfaatkan momen Ya disitu lihat Ryuji ya kosong sekali tidak ada yang menjaga sama sekali dari Dan Anda yang langsung berhasil langsung ke bench ya? Oh iya saya langsung lari saya peluk ke main lain dan saya peluk itu pelatihnya Dan ini juga minsta dimanapun Anda berada salah satu pertandingan Dimana persija mencatatkan salah satu pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak pada musim 2019 Dengan sekitar 70.300an orang Kita lihat GBK full di leg pertama dari final Piala Indonesia 2018-2019 Dan kita lihat peluang sudah ditip oleh Wasitwi Purba Dan skor akhir 1-0 persija Jakarta melawan PSM Maka bagaimana Anda melihat pertandingan ini? Pertandingan ini seru mereka lebih ingin menahan persija imbang Di kandang karena final ini 2 leg ya Dan mereka mengharapkan bisa meraih kemenangan di Makassar Jadi mereka hanya cukup imbang di si Jakarta 0-0 Jadi mereka bisa meraih hasil yang baik di Makassar Oke Sahar kalau kita melihat bahwa pertandingan ini adalah salah satu pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh Jumani ya Dimana kita tahu turnamen Piala Indonesia 2018-2019 salah satu turnamen perpanjang ya Memakan waktu kurang lebih Ya satu tahun lebih ya Hampir dua tahun lah ya Hampir dua tahun ya Bagaimana Sahar ketika apa yang dirasakan nih ketika pengen dari hotel ya Pengen berangkat ke stadion ketika ini Mbak Omer Sadar bahwa ini pertandingan besar? Ya saya pribadi secara dari pemain merasakan ada atmosfer berbeda sebelum bertanding itu ya Kita dari berangkat dari hotel masuk ke bis itu Yang dimana semua pemain itu terlihat sangat fokus dan tidak ada yang bercanda sama sekali ya Untuk mungkin merilekskan diri ya Pas sudah di ruang ganti semua fokus dan mungkin semua pemain melihat teman-temannya fokus Jadi tidak ada yang ingin bercanda gurau Sehingga pertandingan melawan PSM ini menjadi pertandingan yang sangat serius Karena momentum ini ada momentum final yang mungkin tidak akan terulang kedua kalinya Sehingga kesempatan itu jadi lebih dimaksimalkan di pertandingan itu Jadi memang kalau kita bisa gambarkan pada saat itu situasinya begitu fokus Ada sedikit ketegangan kah di suasana ruang ganti? Ya itu pasti ada Pasti ada ya Pertandingan itu ada Cuman ini momentumnya carnal final itu tegangnya mungkin lebih tegang Makanya di pertandingan selama 87 menit sebelumnya terjadi gol itu Kita bisa lihat pemain semua bermain sangat berhati-hati dan tidak mau melakukan kesalahan Dan kalau saya boleh tahu nih suasana di ruang ganti pada saat itu Siapa sih ada gak pemain-pemain yang terus memberikan spirit kepada teman-temannya Terus memberikan motivasi Ada gak salah satu pemain yang terus memberikan seperti itu berperan seperti itu? Pemain ada ya seperti senior tentunya ada Disitu ada Maman, ada Bang Haji, juga ada Mak Simik Dia selalu ayo kita champion, kita champion Jadi mungkin motivasi itu yang terus diterapkan di pikiran anak-anak Agar pas pertandingan itu memang bisa meraih juara atau kemenangan Kalau dari keluarga sendiri, Sar Biasanya kan memang kalau ritual pemain mungkin dari hotel Minta doa dan dukungan dari keluarga melakukan telepon seperti itu Ada spirit khusus atau doa khusus ketiga saat itu? Kalau saya pribadi sebagai pemain selama saya bermain bola Yang pertama saya pasti minta restu orang tua Yang kedua saya minta restu doa dari istri ya terutama karena kita bekerja untuk orang banyak Terutama untuk keluarga dan untuk para pecinta klub ini versi Jat terutama The Jack Jadi kita selalu meminta doa terhadap keluarga Dan seperti kita tahu juga memang sebelum apa namanya kalau kita mau melihat rundown dari pertandingan Sebelum kick off pasti kan ada pemanasan dulu Ketika pemanasan itu kan kita melihat juga anak-anak The Jack nih Teman-an The Jack Mania sudah memenuhi stadion Dimana jumlahnya itu kan sangat luar biasa Padahal pada saat itu kalau saya tidak salah hari weekdays ya Weekdays sore Tapi memang secara jumlah 70.300-an ya Ketika pemanasan ada gak? Pressure atau tekanan disini Wah gue starting Terus ditonton oleh tim mania yang begitu banyak Live TV Dan ini final ada gak perasaan seperti itu? Perasaan tekanan itu ada Tetapi bagaimana kita menanggapinya seperti ini Tekanan itu adalah motivasi untuk kita bermain bagus Jangan sampai tekanan itu menjadikan Tekanan untuk menjatuhkan mental kita bermain Jadi saya anggap penonton itu memberikan tekanan untuk kita bermain bagus Jadi memang ketika masuk ke lapangan Pemanasan Jack Mania sudah penuh gitu kan Itu sudah ready banget Udah ready dan memang itu menjadikan sebuah semangat buat Karena pasti juga hal ini deg-degan itu juga pasti dialami oleh tim tamu Apalagi status bagi tim tamu ya Mereka lebih tertekan harusnya ya? Lebih tertekan harusnya mereka Karena mereka datang dari lapangan yang sangat mungkin dari di GBK itu bisa dilihat kecil ya Karena dengan supporter banyak itu mereka akan terlihat kecil di mata penonton itu Karena saking gedenya GBK Saking gedenya dan banyaknya supporter itu dan mereka tuh Setidaknya The Jack itu bisa membuat nyali pemain itu sedikit ciut lah Dan tentunya tambah motivasi untuk pemain kita sendiri ya Iya betul Sementara kalau kita melihat sebelum mulai ada gak sih feeling pasti menang nih Tanding yang lag pertama ini? Kalau saya tidak pernah menerapkan dalam pikiran saya itu berpikir kita harus menang kita harus menang Tetapi kita harus bermain baik agar kita bisa menang Karena menang kalah draw itu kita berusaha tetapi yang menuntutkan nasi layu itu maha pecipta Tetapi kita hanya berusaha dan berdoa Setuju saya setuju dan kalau Sahar bisa inget gak waktu itu berapa save vote itu? Wattress final ini? Hmm.. Disitu ada save yang tadi M Rahmat Kedua ada G Junior Ketiga tendangan bebasnya Pluim Mungkin 3-4 pertandingnya save itu ya Dan kalau kita lo juga squad dari PSM juga luar biasa ya? Squadnya bisa dibilang komplit ya Kalau saya lihat dia tidak terlalu banyak yang cedera atau akumulasi Saya lihat dia komplit sekali Oke baiklah Sahar terima kasih waktunya sudah mencoba menjadi komentator Dan niat nih mau jadi komentar setelah ini? Boleh ada yang mau diganti Oke menunggu calling-an dari TV ya Baiklah teman-teman Jikman Itulah sedikit gimmick saya dengan saya Argen Anjar Untuk mengomentari pertandingan yang sudah kita lalui yaitu pertandingan final Pluim Indonesia 2018-2011 Pergi Jakarta umpul 1-0 atas PSM Makassar Jangan lupa untuk terus dukung channel YouTube Persija Jakarta Dengan cara anda mensubscribe tombol di bawah menekan dan juga tekan tombol like Silahkan kirim juga ide-ide teman-teman Jikmania semua kritik dan saran di kolom komentar Akhir kata saya Argen Tanya pamit Saya Argen Anjar dan seluruh tim media mengucapkan terima kasih Sampai jumpa dan gue Persija, gue Champion Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!